Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Polres Kepulauan Seribu beserta tim SAR gabungan melakukan upaya pencarian terhadap korban hilang akibat kecelakaan laut kapal motor Pari Kudus yang terbalik di perairan Pulau Rambut Kepulauan Seribu. Pencarian telah dilakukan sejak kejadian tenggelamnya KM Pari Kudus 11 Maret 2020 lalu. Tim gabungan Pol Airut Pol Demetro Jaya, Pol Airut Polres Kepulauan Seribu, Basarnas, Damkar, anggota Polsek Kepulauan Seribu Selatan, KPKP, Tanjung Priok, dan TNI AL segera melakukan pencarian di sekitar perairan Pulau Rambut. Korban yang hilang bernama Siyi warga negara Taiwan berusia 48 tahun masih belum berhasil ditemukan. Insiden kejadian kecelakaan laut ini terjadi saat KM Pari Kudus yang membawa 32 penumpang serta 3 ABK dalam perjalanan dari Asa Resort Pulau Payung menuju pantai Baywal, Pluit Jakarta Utara. Cuaca buruk yang ditandai dengan gelombang tinggi, serva angin kencang membuat kapal terbalik sementara 31 penumpang dan 3 ABK berhasil diselamatkan. KM Pari Kudus yang terbalik di perairan sekitar pulau Rambut pada hari Senin sore kemarin masih ada satu korban yang belum ditemukan dan sampai saat ini masih dilakukan pencarian. Kami dari Pusat 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 Pusat, masih dari hari Senin sore kemarin sampai hari ini masih melakukan pencarian yang tergabung dari beberapa unsur di mana dikoneksi oleh Pasar Nas. Kami mengibat pada masyarakat, tentu pesawat atau penelayan yang tidak mana mengetahui perubahan, mohon segera menghubungi Porespon Tribu atau menghubungi Pusat 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 Pusat. Dan kami harap yang berdoa, semoga korban segera dapat. Pores Kepulauan Seribu berharap semua pihak untuk terus berdoa dan memberikan dukungan agar proses pencarian berjalan dengan lancar dan korban dapat setepatnya ditemukan. Tim Umas Pores Kepulauan Seribu melaporkan untuk Polri TV.